Untuk hari lebih panjang panen, masa panen, itu mungkin tambah bobot, terus tambah daunnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat petani semuanya. Terima kasih dan selamat datang di channel Mitra Bertani TV, masih bersama saya, Farid Bertianto. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berada di lahan Tanaman Seledri yang berlokasi di Ngabelak, Magelang, Jawa Tengah. Hal menarik yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana cara budidaya tanaman seledri dengan daun yang lebih hijau dan mempunyai daun yang lebih tebal. Oke, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan dengan pertanyaan langsung agar nanti kita tahu tips apa yang digunakan sehingga tanaman bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Penergangan, nama saya Bapak Sarno Dewi Cahyo, asal Dusun Tanggulangin, Kecamatan Ngabelak, Kabupaten Magelang. Oke Pak, terima kasih Pak atas perkenalannya. Mungkin ini Pak Sarno bisa sampaikan Pak perawatannya apa, dan mungkin beberapa intervalnya bisa disampaikan juga Pak. Oh iya, ini kalau untuk seledri, untuk tanam seledri, kita itu tergantung dari pupuk, terus perawatan daun. Yang selesai kita yang dijual kan daunnya. Oke, berarti daun ya Pak yang dijual ya Pak? Ya, daun diutamakan, makanya kita dari segi aplikasi penyemprotan itu yang diperhatikan. Oke, jadi ini Pak, mungkin sebelum itu kita akan tanya juga Pak, untuk ini Pak seledri itu dari tanam sampai panen itu berapa hari ya Pak? Kurang lebih 40 hari. Dan ini Pak, untuk interval ini Pak, interval petiknya itu berapa hari sekali Pak? Kalau untuk tanaman yang sehat, bisa sampai 10 hari ke atas. Oke. Nah, kalau untuk daun yang kurang sehat, itu mungkin sekitar 1 minggu. Kalau untuk, yang jelas ini gini, untuk hari lebih panjang panen, masa panen, itu mungkin tambah bobot. Iya, bobot ya. Nah, terus tambah daunnya lebih banyak. Oke. Oh, ini Pak, bisa disampaikan juga bagaimana perawatan yang dilakukan di lahan ini Pak? Untuk perawatan, dengan jelas, untuk funghi, itu pakai banak kiprodion. Oke, berarti untuk funghi, untuk ini Pak? Untuk ini Pak, untuk mengatasi? Cegah comong. Comong. Comong adalah ini teman-teman, hitam-hitam pada ini ya Pak, pada daun tanaman seledri. Kuning-merah, tapi lama-lama jadi hitam juga ya Pak? Ya, besak kering. Besak kering. Oke, mungkin itu, dan kalau seperti itu, itu menyebabkan itu kurang laku di bahasan gitu ya Pak? Iya, itu yang jelas untuk pedagang sudah tidak mau kalau banyak comong. Oke, berarti tidak laku gitu ya Pak? Tidak laku. Tidak jelas untuk petani, pedagang juga, kalau untuk seledri, itu diutamakan hijau daun. Oke, hijau daun. Itu lebih, kalau lebih hijau kan lebih menarik. Oke. Untuk itu kan di samping funghi, kita pakai nutrisi. Oke. Untuk funginya apa ya Pak yang digunakan? Belum disampaikan? Fungi, untuk funginya apa Pak yang digunakan? Dan aktifinya, Eprodion. Eprodion, oke. Eprodion, untuk funginya ya Pak? Ya. Kalau untuk nutrisi, kita pakai morden. Morden, oke. Berarti ini Pak, untuk morden Pak, karena juga tadi kita lihat memang ini daun juga tebal juga. Dan juga hijau juga bisa dilihat teman-teman semua seperti ini. Untuk dosis Pak, berapa yang digunakan untuk morden volnya Pak? Untuk morden volnya, kita satu tangki 16 liter, kita pakai 5 sampai 6 tutup. Berarti ini penggunaan Pak Sanu juga banyak juga ya Pak? Banyak. Oke, berarti dengan seperti itu, apakah dulu itu langsung penggunaan segitu apa? Dari awal mungkin yang dirasakan lebih bagus lagi, terus ditambah apa bagaimana Pak? Kalau untuk awal kita kan, dari anjuran dosis kita kan cuma sedikit. Cuma 2 tutup. Nah, kalau kita kan 2 tutup kan kurang maram untuk petani ya, ibaratnya kurang maram ya. Untuk jalannya maram, itu gimana caranya biar lebih. Oh gitu ya Pak? Biar lebih itu kita tambah dosis. Oke. Bisa dilihat Pak, batuannya? Biar teman-teman bisa melihat juga. Ini morden vol. Ini Pak. Oke, berarti Pak Sanu menggunakan morden vol, itu dengan ini Pak, dosis berapa tadi Pak? 6 tutup per tanki 16 liter, oke berarti interval Pak berapa hari Pak? Kalau interval tergantung cuaca, tapi di cuaca kayak gini paling sekitar 4 hari. Oke, berarti interval 4 hari sekali. Sekali. Ini Pak, ini malah kadang seperti ini, kadang juga ini dipedek Pak. Iya. Berarti apakah setelah petik itu langsung semprot apa gimana Pak? Biasanya Pak? Biasanya setelah petik, harus semprot. Kan itu kan tunas baru, daun-daun baru. Oke, berarti ini Pak tujuhannya, ini adalah bagaimana memacu tunas agar nanti bertumbuh lebih cepat juga ya Pak? Iya. Pak Sanu, ini berarti gini ya Pak, setelah di petik ini dijual langsung ke pasar apa ke Bakul dulu Pak? Kalau ini ke Tengkulak. Tengkulak? Tengkulak, oke. Kalau ini Pak, mungkin Pak Sarno juga punya pengalaman, pas jual ke Bakul, mungkin ada ini Pak, ada semacam apa ya, bincang-bincang atau apa. Oh iya, kalau untuk Tengkulak, itu yang jelas, nyarinya itu untuk seledri, yang daun lebar, antara ros itu, daun dan daun itu tidak panjang. Oke, daun lebar, daerah antara ros juga lebih pendek gitu ya Pak? Lebih pendek, lebih pendek, jangan cari lebih jauh, jangan terlalu panjang batang, lebih jauh, jangan terlalu panjang batangnya gitu ya Pak? Untuk sementara di Tengkulak, punya kita ini jujur, di dasar koflin, untuk apa, daun tengkulaknya, di dasar koflin. Malah seneng gitu ya Pak? Malah seneng, sedangkan kita itu kemarin petik, cuma ini sekitar 6.500 batang, itu panen kemarin dapat 6 kintal setengah. Oke, dari lahan ini 6.500 batang ya Pak? 6.500 batang, dapat 6.500 kintal gitu ya Pak? Tengah, kintal. Oke. 7.500 batang,jachananlah. Terima kasih telah menonton